Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Kang Adui Channel ya seperti biasa nih Kang Adui Channel tempatnya mengulas atau mereview beberapa batu akik dan pencarian batu akik ya berhubung akhir-akhir ini sudah masuk mulai penghujan saya pun agak sulit untuk membolang melakukan pencarian batu akik ya karena larian sungainya sudah mulai pada meluap akhirnya kita review lagi aja nih kita review seperti biasa yang spesial tentang batu akik fosil galih kelor nih ya batu akik fosil galih kelor dan khasiatnya ya ini ada beberapa fosil galih kelor yang sudah dibentuk batu akik ya yang sudah dikasih batang dan juga masih lostuna nih beberapa sudah pernah saya review di video yang sebelumnya namun kali ini saya akan mencoba mereview mengenai khasiat khasiat daripada batu akik fosil galih kelor nih ya sebelum masuk ke khasiat fosil galih kelor seberdasarkan yang saya ketahui nih ya kita bahas dulu manfaat dari pohon kelor dan daun kelor nih ya kalau di kampung saya nih khususnya nih daun kelor itu banyak sekali manfaatnya ya pohon dan daun kelor itu banyak sekali manfaatnya diantaranya contoh daun kelor itu bisa digunakan sebagai media penyembuhan demam ya kalau di kampung saya daun kelor itu bisa dipakai untuk media penyembuhan sakit demam jadi kalau ada yang demam tinggal direbus daun kelornya akhirnya diminumkan itu bisa meredakan demam kemudian juga bisa digunakan untuk mengobati orang yang kesurupan ya kalau yang kesurupan pasti yang dicari daun kelor sama batang kelor gitu kan eh buat dimasukin ke air kemudian airnya disiramkan ke orang yang kesurupan atau cukup sedang kelornya dikiprat-kipratkannya ke muka orang yang kesurupannya ya dan juga bahkan eh daun kelor itu digunakan sebagai campuran untuk memandikan jenazah ya kalau di tempat saya ya Nah jadi eh kalau di kampung saya daun kelor itu masih digunakan juga untuk dalam campuran air untuk pemandian jenazah ya konon katanya untuk membersihkan membersihkan apa jenazahnya dari eh kalau misalkan dia punya ilmu-ilmu tertentu supaya mudah katanya supaya hilang dan bersih ya itu sih katanya ya mitosnya seperti itu tetapi ada beberapa saya sempat baca nih berdasarkan penelitian secara ilmiahnya ternyata daun kelor itu pun pohon kelor dan daun kelor ya terutama ya itu memang banyak sekali hasilnya ya bahkan di daun kelor itu sendiri memiliki kandungan zat besi zat besi ya yang sangat bagus tuh kandungan zat besinya itu lebih daripada daun bayam katanya menurut penelitian ya dan masih banyak lagi hasil dari pohon kelor dan daun kelor yang bisa dijelaskan secara ilmiah ya Nah itu dia sedikit tentang daun dan pohon kelor ya sekarang kita kembali ke khasiat daripada batu aki fosil kelor ya fosil kelor nih atau banyak orang yang menyebutnya mustika galih kelor gitu kan ya nah ini ya sejatinya fosil kelor ini berasal dari pohon kelor ya pohon kelor yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan bahkan juga jutaan tahun lamanya ya yang sudah mati kemudian tertimbun oleh tanah terisi dengan mineral-mineral air ya tetapi dia tidak membusuk karena terisi dengan tadi itu mineral-mineral air kemudian tertimbun dan tertimbun tanah sehingga si pohon yang sudah mati itu mengeras dan jadilah sepongkahan batu ya jadi fosil kelor itu usianya ada yang ratusan ribuan bahkan jutaan tahun lamanya ya tergantung dari hasilnya nanti tergantung dari kualitas batunya nih makanya ada yang batunya itu ada yang masih kropos ada yang kristal tapi tidak tembus ada juga yang kristal tapi tembus plong ini ada beberapa contoh disini ya ada yang belum tembus ada yang tembus sedikit ada yang sudah tembus plong sini ada semua nih ya Nah jadi eh batu fosil kelor ini adalah apa pohon kelor yang sudah mati berusia dari ratusan ribuan bahkan jutaan tahun lamanya tertimbun oleh tanah dan terisi oleh mineral-mineral sehingga menghasilkan menjadikan sebuah batu ya Nah secara logikanya saja kalau saya bicara secara logika ya namanya pohon sudah menjadi batu memfosil tertimbun tanah usianya sudah ratusan ribuan bahkan jutaan tahun otomatis dia akan memiliki energi alam ya energi alami ya energi alaminya itu akan muncul dengan sendirinya ya itu ya akan ada energi alamnya gitu terus secara logikanya juga pohon kelor yang masih hidupnya saja banyak sekali hasilnya apalagi ini yang sudah menjadi fosil dan sudah memiliki energi alam sendiri gitu kan ya jadi kalau ada beberapa orang yang mempercayai bahwa eh fosil kelor ini bisa dijadikan media untuk ketahan sajam katanya kan ya supaya kebal senjata tajam kemudian menghindari serangan-serangan gaib santet dan sebagainya ya untuk pagar diri kemudian eh untuk apa menyembuhkan penyakit dan lain-lain ya sejatinya sejatinya semua khasiat semua manfaat dari batu fosil kelor ini sejatinya adalah atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya karena kalau Allah sudah berkahendak ya kun faya kun apapun yang akan terjadi maka terjadilah gitu kan ya tapi kalau Allah tidak berkahendak ya tidak akan mungkin terjadi ya intinya intinya jika ada orang yang memiliki fosil kelor memakainya dan kemudian dia merasakan hasil-hasil tertentu sebetulnya itu adalah bonus ya itu adalah bonus tergantung juga dari kepercayaan dan sugesti si pemakai karena walaubagaimanapun kita jelaskan bahwa fosil kelor ini memiliki hasil yang bejibun kalau orang yang memakainya tidak tidak ada sugestinya atau tidak percaya sugestinya tidak percaya itu tidak akan terasa hasilnya tetapi jika orang yang memakainya sugestinya tinggi dan percaya nah itu biasanya akan terasa hasilnya hanya yang jadi masalah jangan sampai batu ini menjadikan kita jangan sampai kita mempercayai kepada batu yakin bahwa batu ini 100% memiliki kekuatan dan lain-lain ya yang dikhawatirkan akan menjadi musyrik nantinya kita akan menyukutkan Allah ya itu yang dikhawatirkan karena sejati ini saya tegaskan jika ada orang yang memakai batu ini kemudian dia merasakan hasil tertentu kembali satu kepada sugesti ya kepada sugesti kedua atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai jangan sampai menjadikan batu ini sebagai kepercayaan meyakini mempercayai bahwa ta'ala ini memiliki kegunaan hasil tertentu ya sejatinya saya tegaskan kembali energi yang dimiliki batu ini adalah energi alam energi alam karena dia batu fosil sudah tertimbun ratusan dibuang bahkan jutaan tahun maka memiliki energi alam dengan sendirinya ya memiliki energi alam dengan sendirinya gitu kan ya nah balik lagi intinya tetap kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang jika orang yang memiliki batu ini merasakan hasil tertentu itu adalah tentunya dari Allah ya semua datang dari Allah melalui media batu ini gitu jadi tetap nomor satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala jangan jadikan batu atau aksesoris apapun sebagai kepercayaan kekuatan tertentu ya dikhawatirkan nantinya akan menjadi musyrik begitu nah ini dia ada beberapa yang sudah dijadikan batu akik nah ini ya ada yang motif angka 2 terlihat jelas motif bulan sabit ini hitamnya hitam berminyak ini ya nah ini yang coklatnya seperti ini coklatnya ini hitam kristal tembus merah ya kalau sentuh tembus merah yang kemarin paling antik fasil galih kalor pancawarna motif ikan ya ini motif semar mesem ini kemarin sudah direview juga nih hitam tembus plong ini sama tembus merah ya itu dia mungkin beberapa yang bisa saya bagi mengenai khasiat dan manfaat dari batu akik fasil galih kalor ya manfaat dan khasiat batu akik fasil galih kalor jika kita kaitkan dengan khasiat dan manfaat pohon kalor dan daun kalor itu sendiri ya sekali lagi jika ada yang menggunakan batu ini kemudian merasakan khasiat tertentu tentunya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai saudara saudaraku sekalian ini ya menjadikan batu ini atau mempercayai 100% kekuatan dari batu gitu kan dikhawatirkan nanti akan menjadi musyrik ya ini hanya sekedar untuk hiasan hiasan pelengkap aksesoris ya jika ada terasa khasiatnya itu adalah bonus dan keindahannya kita lihat ya tergantung dari umur batunya kemudian ada corak-corak tertentu lebih baik jadikan batu ini sebagai media agar kita lebih bersyukur kepada Allah ya kenapa sebuah pohon atau sebatang pohon bisa menjadi batu memfosial menjadi batu itu adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya bahkan ada yang membentuk gambar seperti ini ya bentuk gambar semarmesem bentuk gambar ikan cupang dengan warna-warninya ada bentuk motif angka 2 bentuk bulan sabit dan lain-lain itu supaya bisa menjadikan kita lebih bersyukur lebih bersyukur atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala karena ini semua atas kuasa dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya satu batang pohon kelor bisa menjadi sebuah batu sebongkah batu bahkan ada beberapa yang tembus cahaya subhanallah sekali luar biasa sekali ya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya sedikit ini hanya berbagi saja mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ya semua maaf yang sebesar-besarnya hanya dari pengalaman saja sedikit pengalaman ya jika ada yang kurang berkenan atau apapun silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya kita berbagi kita sharing mengenai hasil dan manfaat batu akik fosil galih kelor oke terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menonton video ini semoga channel saya bisa berkembang ke depannya kita bisa saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman ya tentang khusus tentang perbatuan karena saya juga masih sangat banyak belajar ya masih sangat harus banyak belajar terima kasih sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh